Keempat tenaga kerja asing asal Korea, China, dan India diamankan petugas jabungan dari imigrasi di senaker TNI dan kepolisian. Keempat tenaga kerja asing tersebut tidak bisa tunjukkan dokumen resmi saat di rahasia. Petugas jabungan dari imigrasi di senaker TNI dan kepolisian di Jombang, kami siang gelar rahasia tenaga kerja asing ilegal di sebuah pabrik pengelolaan biji plastik. Dalam rahasia tersebut, petugas amankan empat tenaga kerja asing asal Korea, China, dan India karena tidak memiliki dokumen resmi berupa paspor dan visa kerja. Keempat tenaga kerja asing tersebut dibawa ke kantor imigrasi kelas Tiga Kediri untuk jalani pemeriksaan. Mereka masih dibubah melanggar undang-undang keimigrasian dan undang-undang ketenaga kerjaan. Sanksinya apa? Sanksinya ya nanti tindakan keimigrasian.